Ya selamat datang di Digital Explore Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Buat teman-teman yang baru tahu nih terkait soft token Soft token COPRA atau Mandiri Cash Management MCM Saya akan menjelaskan cara aktifasi soft token Yang mana sebelumnya teman-teman biasa menggunakan hard token Di mana hard token itu ada yang namanya perangkat kecil untuk menyetujui transaksi Nah sekarang ini sudah menggunakan soft token Buat teman-teman yang sulit bagaimana cara mengkoneksikan aktifasi soft token Saya akan pandu Kita langsung saja eksekusi bagaimana caranya mengkoneksikan soft token Oke lanjut Kita coba langsung login ke COPRA-nya Ya itu di copra.bankmandiri.co.id Langsung enter Ini landing page Pertama kali teman-teman akses ke copra.bankmandiri.co.id Langsung kita masukkan user ID-nya saja Ya Contoh user ID-nya GA 422 36 Terus User ID Jadi untuk user ID dan company ID Teman-teman didapatkan setelah registrasi di cabang bank mandiri Untuk memiliki user COPRA Langsung masukkan password Nah untuk user ID dan company ID Huruf besar huruf kecil tidak terpengaruhi Yang penting passwordnya itu sesuai Ini ya huruf besar dan kecilnya Dan angka Kita langsung login Nah pastikan teman-teman jangan simpan passwordnya ya Nah ini homepage-nya setelah kita login Homepage-nya kita disuguhin di beberapa fitur Yang dimiliki COPRA Karena kita mau akses soft token Untuk mandiri cash management atau MCM Jadi teman-teman pilih di my product Nah disini banyak menu ya Yang terregistrasi hanya cash management Jadi teman-teman kalau ingin memiliki Sublayanan lainnya Seperti supply chain management dan lain-lain Harus registrasi terlebih dahulu Kita langsung ke Mandiri cash management Nah company ID-nya sudah ada Sudah terdaftar Langsung go Nah ngedirect ke Halaman portal MCM2.mangmandiri.co.id Nah untuk Aktivasi soft token Ini dengan bahasa Inggris Ada di menu utilities Mobile token activation Nah ada di sini Nah di sini Minta masukin nomor handphone Yang terdaftar Sebelum masukin nomor handphone Pastikan tokennya sudah di install di handphone Teman-teman Login Playstore Terus install Di sini ada contohnya Nah namanya Mandiri mobile token Warnanya biru Dan logo bank mandiri Ada tulisan mobile token Kita langsung buka Nah klik activate Terus ke bawah Kalau mau dibaca Nggak apa-apa Terus ke bawah Ya teman-teman Nah klik agree Nah ini minta scan Minta scan Jadi ini kembali dulu Setelah nginstall Sebelum klik agree Kita masukin nomor handphone Yang terdaftar Posisinya ada di Sini Nah Coba kita masukin nomor handphone Yang tidak terdaftar ya Misalkan ini Ya teman-teman Nah di sini ada tombol request OTP Kita klik request OTP Nah Akan ada notif Nomor tidak match Jadi nomor handphone nya salah Atau nomor handphone nya Tidak terdaftar Nah kita masukkan nomor handphone Yang sesuai terdaftar Yang teman-teman Registrasi di Bank mandiri Oke ini sudah ya teman-teman Ini token nya Langsung klik Kita request Nah sudah klik request Oh belum Kita klik request Nah disini warna hijau dan handphone ada OTP Nah OTP nya kita buka Disini ada OTP 320195 Dimasukin disini Nah ada kolom OTP Yaitu tadi 320195 Nah langsung teman-teman klik tombol activate Nah ini keluar Nah ini keluar key or code Jadi Key or ini disken oleh aplikasi token yang tadi Yang baru install di playstore Namanya mandiri Mobile token yang ini Nah kita klik agree Kita scan terlebih dahulu Nah masukin kode Kode ini dari mana Ada disini kodenya Nah teman-teman ya Ini 915 Kita masukin 915 24 24 8 8 21 Nah ini 915 24 8 21 Nah kita sudah Isi disini Langsung klik Tombol ok Keluar kode Kodenya ini 40117 Kita input di dalam Kotak sini Ya tadi kode ini Registrasi kode Kita input di dalam Registrasi kode Kita input Ada disini 40 117 13189 Nah sudah sesuai ya teman-teman ya Disini 40 117 13189 Tidak usah Meng input Stripnya Nah tidak usah Meng input strip Langsung aja Ditablaskan Angkanya Kita ke bawah Ya Ke bawah lagi Langsung next Next Nah ini Sudah sukses Jadi Token soft token tadi Sudah terhubung Dengan Copra user approver ini Kita close aja Nah Kembali ke Soft token Ini juga langsung next Akan Meminta membuat Pin login Soft token Angka semua Yaitu 6 angka Setelah sudah buat Konfirmasi pin tadi Nah ini Congrelation Jadi Token sudah terhubung Nah ini Kita keluarkan Terlebih dahulu Kita buka lagi Nah ini Pertama kali login Teman-teman Diminta masukin Pin Nah ini Untuk Approve Nanti Dipakai Untuk user approver Nah Untuk Sampai sini Token Sudah Terhubung Itu teman-teman Cara aktifasi Soft token Pada Mandiri Cash Management MCM Atau Kopra Bayi Mandiri Jadi banyak Manfaatnya Untuk soft token ini Jadi teman-teman Tidak ada lagi Yang namanya Takut baterai habis Takut Tokennya rusak Sekarang Menggunakan soft token ini Lebih Enak Jika teman-teman Lupa Menyimpan Handphone Atau handphone Hilang Dan lain Sebagai halnya Itu teman-teman Tinggal Aktifasi ulang Soft token Pada Kopranya Jadi Bisa dipindah-pindahkan Dari handphone Satu Ke handphone Lain Tapi cukup Satu Aktifasi Jadi ketika Mau pindah Itu teman-teman Harus Memutus dulu Koneksinya Atau Diaktifasi dulu Soft tokennya Dan lanjut Aktifasi ulang Menggunakan Device baru Perangkat baru Sekian dari saya Semoga sukses